Alat yang digunakan pada praktikum modul 2 Yang pertama, kalorimeter, baker glass berukuran 500 ml, kaca arloji, gelas ukur berukuran 100 ml, piknometer, pipet ukur dan bul pipet, spatula, pipet tetes, termometer, hot plate, dan raca analitik Bahan yang digunakan yaitu aquades dan nauh kristal Angka pertama yang dilakukan yaitu menimbang piknometer Namun sebelum melakukan penimbangan, harus mengisi logbook terlebih dahulu Sebelum dilakukan penimbangan, terlebih dahulu neraca analitik diterkan hingga menunjukkan angka 0 Kemudian piknometer dimasukkan ke dalam neraca analitik Ditutup kembali, ditunggu hingga angka menjadi stabil Caktat masa yang didapatkan, kemudian keluarkan piknometer Angka selanjutnya yaitu mengisi piknometer dengan 10 ml aquades menggunakan pipet ukur dan bol pipet Bol pipet memiliki 3 katuk E untuk mengeluarkan larutan, S untuk menyedot larutan, kemudian A untuk mengeluarkan udara Pasang pipet ukur pada bol pipet, kemudian ambil larutan secara tegak lurus, menggunakan pipet ukur Pengambilan aquades hingga tanda batas menis krus bawah Aquades berusuh 25 derajat seseus dimasukkan ke dalam piknometer Tutup piknometer, sebelum melakukan penimbangan terlebih dahulu mengisi lepuk Jangan lupa sebelum digunakan terkan neraca analitik Setelah angka menunjukkan 0, masukkan piknometer yang berisi aquades bersuhu 25 derajat seseus Tutup kembali, catat masa yang didapatkan, kemudian keluarkan piknometer Angka selanjutnya yaitu masukkan aquades sebanyak 100 ml ke dalam beker glass Pindahkan beker glass yang berisi aquades 100 ml di atas hotplate Nyalakan hotplate dengan menekan tombol on-off yang berada di sisi kiri hotplate Kemudian atur suhu hotplate hingga 50 derajat seseus Kemudian amati perubahan suhu aquades menggunakan termometer Jika suhu pada aquades telah mencapai 50 derajat seseus Pindahkan beker glass ke meja Kemudian ambil aquades sebanyak 10 ml menggunakan pipet ukur Masukkan aquades bersuhu 50 derajat seseus ke dalam piknometer Dan tutup Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu mengisi logbook Kemudian menterkan neraca analitik Masukkan piknometer yang berisi aquades bersuhu 50 derajat seseus Untuk kembali neraca analitik Jika angka sudah stabil, jangan lupa mencatat dan keluarkan piknometer Langkah selanjutnya yaitu Mengukur aquades sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur Pengukuran aquades ini hingga batas meniscus bawah Kemudian aquades pada gelas ukur dipindahkan ke dalam beker glass Dan beker glass ditaruh di atas hotplate Nyalakan hotplate Kemudian atur suhu pemanasan hingga 50 derajat seseus Amati suhu menggunakan termometer Jika suhu sudah mencapai 50 derajat seseus Hentikan pemanasan Kemudian masukkan aquades bersuhu ruang ke dalam kalorimeter Kemudian aquades bersuhu 50 derajat seseus Diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 50 ml Kemudian masukkan ke dalam kalorimeter Tutup kalorimeter Pasang termometer Kemudian dilakukan pengadukan selama 2 menit Dan dicatat perubahan suhu setiap 10 detik Ambil aquades sebanyak 10 ml menggunakan pipet ukur Batas pengambilan aquades 10 ml dilahir dari meniscus bawah Kemudian letakkan 10 ml aquades ke dalam beker glass Langkah selanjutnya melakukan penimbangan NAH Namun terlebih dahulu mengisi logbook Sebelum melakukan penimbangan Terkan naraca analitik Kemudian masukkan kaca arloji Kemudian terkan naraca analitik Masukkan NAH kristal ke dalam naraca analitik Sebanyak 1 gram Selanjutnya masukkan 1 gram NAH Kemudian tambahkan 10 ml aquades ke dalam kalorimeter Tutup kalorimeter dan pasang termometer Lakukan pengocokan selama 2 menit Perubahan yang terjadi selama pengocokan Dicatat setiap 10 detik sekali Selanjutnya menisih logbook terlebih dahulu Untuk menimbang 1,5 gram NAH Setarkan naraca analitik Kemudian masukkan kaca arloji ke dalam naraca analitik Tutup kembali Setarkan kembali naraca analitik Masukkan 1,5 gram NAH kristal 1,5 gram NAH dari penimbangan Dimasukkan ke dalam kalorimeter Kemudian masukkan 10 ml aquades ke dalam kalorimeter Tutup kalorimeter Dipasang termometer Dan dilakukan pengocokan selama 2 menit Perubahan suhu dicatat setiap 10 detik sekali Selanjutnya dilakukan penimbangan 2 gram NAH Namun menisih logbook terlebih dahulu Tentarkan naraca analitik Masukkan kaca arloji ke dalam naraca analitik Tutup kembali Tentarkan kembali naraca analitik Masukkan NAH kristal 2 gram NAH yang telah ditimbang Dimasukkan ke dalam kalorimeter Kemudian ditambahkan 10 ml aquades Tutup kalorimeter Dan pasang termometer Dilakukan pengadukan selama 2 menit Dengan perubahan suhu dicatat setiap 10 detik sekali Selanjutnya dilakukan penimbangan 2,5 gram NAH Namun terlebih dahulu mengisi logbook Tentarkan naraca analitik Kemudian masukkan kaca arloji Tentarkan kembali naraca analitik Masukkan NAH kristal ke dalam naraca analitik Masukkan 2,5 gram NAH kristal ke dalam kalorimeter Kemudian tambahkan 10 ml aquades ke dalam kalorimeter Tutup kalorimeter Dan pasang termometer Dilakukan pengocokan setiap 2 menit Dan perubahan suhu dicatat setiap 10 detik sekali Berikut merupakan tabel pengamatan dari modul 2 diagram entalpi konsentrasi Berikut merupakan perhitungan modul 2 Yang pertama yaitu menghitung ketapan kalorimeter Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencari nilai E X sama dengan M kali CP kali T3 min T1 Di mana M merupakan masa CP merupakan kapasitas kalor T3 merupakan suhu campuran Dikurangi T1 yang merupakan suhu awal Atau suhu mula-mula Selanjutnya yaitu mencari nilai Y Di mana Y sama dengan M kali CP kali T2 min T1 Di mana T2 ini merupakan suhu akhir Selanjutnya mencari nilai K Di mana K sama dengan Y min X per T3 min T1 Selanjutnya yaitu menghitung nilai K pada setiap masa yang berbeda Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencari nilai K K sama dengan M kali CP kali T1 Yang merupakan suhu awal Dikurangi T3 Yang merupakan suhu konstan Plus K Yang merupakan tetapan kalorimeter Di kali T1 min T3 Jika sudah didapatkan K Kemudian dilanjutkan mencari entalpi Dengan rumus delta H sama dengan min K per N Terima kasih telah menonton!